Intro Bila Anda butuh makanan pengganjal perut sebelum sarapan, kue apang bisa jadi solusinya. Jajanan yang bisa Anda dapatkan di sebuah lapak di kawasan Bundaran Geladak Serang, Kota Probolinggo ini dikmat disantap selagi hangat. Porsinya pun cukup mengenyangkan. Kue apang merupakan jajanan khas bugis yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Biasanya kue ini disajikan saat masih panas dengan taburan kelapa parut di atasnya. Riantini, perempuan 38 tahun ini merupakan salah satu penjual kue apang di Kota Probolinggo. Setiap pukul 7 hingga 10 pagi, Rianti biasa menawarkan kue apang di kawasan Bundaran Gelaser. Membuat kue apang memiliki tingkat kesulitan tertinggi pada tahap pengukusan. Pasalnya, api harus stabil. Sedangkan di Kota Probolinggo, pada musim angin tentu tidak mudah mengontrol api kompor bisa stabil bila berjualan di lapak terbuka. Karena itu, Riantini harus menutupi kompornya menggunakan papan agar apinya bisa stabil. Dengan api stabil, pengukusan butuh waktu sekitar 10 menit tidak kurang agar kue apang mengembang sempurna. Riantini mengaku belajar membuat kue apang dari saudaranya. Motivasinya begitu besar, terutama untuk membantu para ekonomian keluarganya. Ia baru berjualan kue ini sejak Ramadan lalu. Jadi, Riantini mengira umur usahanya baru sekitar 3 bulan. Jualannya laris dengan omset Rp150.000 per hari. Rianti pun semakin bersemangat untuk terus menjajahkan kue apang miliknya. Riantini membenarkan bahwa kue apang cocok menjadi jajanan pengganjal perut sebelum sarapan pagi. Rasanya yang enak disantap selagi masih hangat itulah yang digemari oleh masyarakat. Ya bu, jadi sudah sejak tahun berapa jualan kue apang? Masih baru, mbak. Baru 3 bulanan. Sebelum puasa itu jualan. Kan masih 3 bulan ini. Nah, untuk laku tidaknya itu apakah naik turun? Apa naik atau gimana, bu? Alhamdulillah stabil. Misalnya naiknya juga gak tinggi, turunnya gak tinggi. Alhamdulillah minat orang suka. Kesulitan dari menjual kue apang ini seperti apa, bu? Dari situasinya, mbak. Dari kondisi profolinggo yang keanginan, kebahayaan sama api. Soalnya dikos api yang stabil, kursannya juga stabil, panasnya stabil. Berarti kesulitannya di proses masaknya? Iya, di proses masaknya. Dijualnya perporsi berapa, ibu? Perporsi 10 ribu isi 8, 5 ribu isi 4. Kenapa ibu memilih untuk berusaha menjual kue apang? Soalnya belum ada di sini, mbak. Terus orang tuh banyak yang cari buat sarapan, pemiliran buat sarapan, penggunaan perlu makan. Alhamdulillah sudah ada kue apang. Di pagi makan kue apang pasti enak. Kue apang ini berasal dari mana, bu? Aslinya dari putis. Saya ada kue dari Makassar, tepang pela putis. Terus ibu cara tahu bikinnya dari mana? Belajar, mbak. Dari saudara, tanya-tanya. Alhamdulillah, beli modifikasi. Insya Allah, aku enak. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax